Halo teman-teman apa kabar sedikit cerita seputar aviari bawah gunung yang sedang kita kerjakan banyak teman-teman yang kepo dan gak sabar menunggu seperti apa sih sabar terbarunya for your info nih teman-teman ya pembuatan ekosistem buatan di aviari kita sudah 98% dan selesai dan itu artinya gini saatnya untuk mulai melepaskan burung-burung yang sudah kita persiapkan setelah kita karantina dan habituasi di dalam aviari ini selama beberapa waktu akhirnya kita bisa melepaskan sepasang demi sepasang burung ini secara bertahap semoga burung-burung endemik Indonesia yang kita rilis kali ini bisa beradaptasi dengan maksimal dan sukses berkembang biak nantinya karena semua benar-benar perlu perhitungan yang matang dan persiapan yang benar biar burung-burung ini bisa survive di ekosistem buatan yang sedang kita bangun ini nah kali ini kita akan rilisnya burung avatar atau burung burung blueface dari Papua ini burung endemik Papua salah satu burung ini burung pengisaman itu terbesar blueface honey eaters kita coba di sini semoga bisa berkembang biak nanti disitu aja dia bunyi terus nah sini kita naik jembatan dulu nah agak kesana oke ya langsung berisik kan oh nih kalau burung sihatnya langsung berisik dia langsung terlihatin langsung di luas bunga tuh bunganya langsung tuh disikat itu ada nomornya ya ini nomornya udah direkistrasi sama ininya ya apa ringnya ini dari Om Istianko Budi Intan Jaya di 173 173 172 172 172 214 215 235 Nah, kali ini yang akan kita rilis adalah burung dari NTT Jadi semua burung ini ada perwakilannya di setiap daerah ya Ini NTT, namanya burung kewakil kau Ini termasuk burung hadiliter juga Sama kayak tadi yang dari Papua Ada Blue Face Sanitator Sekarang ada Coactical Oke ya, kita coba ini ya Satu Dua Tiga Orang tinggi Sangkar banget ya Sangkar banget ya Wah, dia kalau udah jadi kita patroli Makanya kalau ada temennya pasti janteng Ini burung janteng ya Satu sarang tuh tirain janteng-janteng Ataunya janteng-janteng Sama-sama, satunya diiterasin Banyak janteng nih Alami kan ini ada laba-laba Iya, laba-laba udah aneh ya Ini laba-laba udah makan juga Ini kita akan rilis nih burung perling kumbang Ini si mata merah nih Nanti bulunya hitam nih Perling kumbang Ini sepasang ya Sepasang yang ini jantan, ini betina Ini semoga bisa berkembang Udah kita karantina disini Seminggu lebih ya Oke Oke, bismillahirrahmanirrahim Kita coba Udah ada ininya Coba Jangan dicelupin Taruh aja disitu Dia udah tau sendiri dia Loh Ini lucu banget ya Ini ada jembatan ya Kita coba ngerilis ini ya Ini yang warna aslinya nih Yang gak, yang itu ya gitu Nah, itu warna asli Bagus banget ya Dia itu jantan Wah, jantan nih Silahkan Tadi jadi jembatan deh Tapi tahan panas ya Panas Masih ada Halo Halo, maka gimana Halo, maka gimana Halo, maka gimana Halo 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 Kami mau makan Selakan 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 Nah teman-teman Kali ini yang terakhir ya Untuk sesi kali ini Coba yang kita rilis kali ini Tadi ada jalak bali Ada burung blue face Sanitar, ada kwa kikau Ada Perling kumbang Nah sekarang ini anis gading Kita rilis disini ya Ini kita balik lagi Nah kita agak kesan aja nih Agak jauh aja Tadi kan disini Agak kesan aja lah Oke disitu Kita rilis ya Ini sepasang Ini jantan Ini betina Biar ini ya Kita rilis 1, 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim Nah cukup sekian dulu ya teman-teman ya Rilis kita kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan ada fahidahnya Bisa menginspirasi Banyak orang tentunya Untuk lebih peduli Terhadap pelestarian Kekayaan plasma nutah asli Indonesia Utamanya burung-burung endemic Indonesia ini Semoga ini bisa dijadikan Tambahan bahasa dan referensi Seputar perbendaraan burung-burung Yang ada di Indonesia Dan jangan lupa Untuk dukung terus channel kita ini Dengan subscribe, like, dan share Biar kita bisa tetap aksis Menghadirkan informasi-informasi Seputar bina bun dan ulas lainnya Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya Selamat sore dan Sia